Intro Oke Shalom alaikum Shalom Oh puji Tuhan Wah saudara Gak terasa ya Satu tahun itu gak terasa Gitu hari ini Gereja ini Boleh Bersama-sama bersyukur Untuk satu tahun perjalanan Gereja ini ya Saudara walaupun sebetulnya Ini melanjutkan Daripada gereja sebelumnya Tapi kita anggap Kita mulai satu tahun yang lalu Melanjutkan perjalanan Oke semua karena Tuhan baik Amen Ada banyak masalah Ada banyak tekanan Ada banyak ujian Tetapi saya merasakan Kasih karunia Tuhan Jauh lebih banyak Jauh lebih besar Sehingga kita ada Sebagaimana ada hari ini Amen Oke Boleh kasih salam dulu Kiri kanan Katakan selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati Berlimpah-limpah Oke saudara kita akan melanjutkan seri khutbah kita Tentang the first love Kita akan bicara hari ini Saya akan share Dengan judul Menang Dari Tekanan Atau menang Dari stress Oke Nah saudara yang dikasih Tuhan Saya mau tanya Berapa banyak Ini pertanyaan saya mungkin agak unik Agak aneh Berapa banyak saudara Di sini yang hadir Belum pernah Atau tidak pernah Mengalami stress Atau tekanan Oh Gak ada yang angkat tangan Berarti saya sedang berhadapan Dengan jemaat yang stress Coba lihat kiri kanan Dilihat mukanya Ya Coba dilihat sebelahnya Lagi stress gak dia gitu ya Coba kalau lagi stress Belang gini Enjoy aja bro Enjoy aja sis Gitu ya Jangan stress Enjoy aja Gitu ya Oke Yuk kita buka Satu Raja-Raja Pasal 19 Ayat 1 Sampai 4 Yuk kita baca Sama-sama Ada di layar semua Dua Tiga Ketika Ahab Yuk sama-sama Dua Tiga Ketika Ahab Memberitahukan kepada Isabel Segala yang dilakukan Elia Dan perihal Elia Membunuh semua Nabi itu Dengan pedang Ayat 2 Maka Isabel Menyuruh seorang Suruhan Mengatakan kepada Elia Beginilah kiranya Para Allah Menghukum aku Bahkan lebih lagi Daripada itu Jika besok Kira-kira Pada waktu ini Aku tidak Membuat nyawamu Sama seperti nyawa Salah seorang Dari mereka itu Ayat ketiga Maka takutlah Ia Lalu bangkit Dan pergi Menyelamatkan Nyawanya Dan setelah Sampai ke Betseba Yang termasuk Wilayah Yehuda Ia meninggalkan Bucangnya Di sana Ayat 4 Tetapi Ia sendiri Masuk ke Padanggurun Sehari Perjalanan Jauhnya Lalu duduk Di bawah Sebuah Pohon Arar Kemudian Ia Ingin mati Katanya Cukuplah itu Sekarang ya Tuhan Ambillah nyawaku Sebab Aku ini Tidak lebih baik Daripada Nenek Moyangku Saudara yang dikasih Tuhan ini Cerita Tentang Elia Elia ini Kalau saudara Perhatikan Dalam Perjanjian lama Dia dikolongkan Atau dikelompokkan Dalam Nabi Nabi Besar Karena Tulisannya Karena Pekerjaan Pekerjaan Yang dia Lakukan Maka dia Dikelompokkan Dalam Kelompok Nabi Nabi Besar Dan Perhatikan Di ayat Pertama Saudara Bahwa Apa yang Terjadi Saudara Bahwa Elia Pada Waktu itu Baru Saja Membantai 450 Nabi Baal Bayangin Saudara Dia Seorang diri Membantai 450 Nabi Nabi Baal Dan Senara Itu luar biasa Tetapi Setelah itu Perhatikan Baik-baik Maka Isabel Ayat 2 Isabel Yang memelihara Nabi-Nabi Baal Yang menyebabkan Ahab Suaminya Dan orang-orang Israel Menyembah Kepada Dewa-dewa Baal Maka Isabel Menyurus Suruhan Untuk Datang Kepada Elia Bahwa Nyawanya Mengancam Nyawanya Bahwa Nyawanya Akan Sama Dengan Nabi-Nabi Baal Yang dia Bantai Dan Oleh karena Itu Saudara Elia Mengalami Tekanan Yang Yang luar Yang membuat Dia Hampir Putus Asa Dan Ditulis Ingin Mati Coba ya Nabi Besar Aja Ngalami Stress Ngalami Tekanan Apalagi Kita Semua Kita Termasuk Yang kotbah Di depan Tidak Ada Yang Bisa Menghindari Atau Luput Dari Yang Namanya Tekanan Dalam Hidup Ini Ya Saudara Nabi Besar Ini Ngalami Tekanan Ngalami Stress Sampai Mau Mati Memang Kalau Kita Nggak Menang Dari Stress Ya Dampaknya Bisa Fatal Dalam Hidup Ini Bahkan Tidak Sedikit Orang Stress Akhirnya Bukan Hanya Gila Tapi Banyak Yang Bunuh Diri Saudara Nah Pertanyaannya Begini Kenapa Sih Iya Atau Kapan Sih Tekanan Itu Terjadi Atau Apa Sih Penyebab Daripada Orang Ngalami Stress Itu Atau Tekanan Ternyata Akarnya Akarnya Dari Tekanan Itu Karena Banyaknya Tuntutan Dalam Hidup Ini Jadi Saudara Mesti Ngerti Itu Kenapa Orang Ngalami Tekanan Tekanan Dalam Hidup Kenapa Karena Akarnya Penyebabnya Itu Banyaknya Tuntutan Dalam Hidup Ini Contoh Kayak Saya Saya Bukan Hanya Seorang Gembala Saya Bukan Hanya Seorang Gembala Tapi Juga Seorang Suami Seorang Ayah Ini Masing-masing Status Ini Punya Tuntutan Tuntutan Sebagai Seorang Gembala Ya Ada Banyak Tuntutan Harus Jadi Teladan Harus Bisa Kotbah Yang Bagus Apalagi Harus Mau Ngunjungi Jemaat Mendoakan Jemaat Apalagi Memberi Teladan Hidup Seperti Kristus Itu Sudah Berapa Sudara Belum Lagi Jadi Suami Harus Tanggung Jawab Sama Istrinya Menghidupi Istrinya Kok Gak Ada Yang Amin Gitu Harus Bisa Membuat Seneng Istrinya Amin Amin Istri Saya Belum Sebagai Ayah Tanggung Jawabnya Banyak Nah Tuntutan Tuntutan Itu Menyebabkan Atau Akar Daripada Orang Mengalami Tekanan Yang Besis Juga Target Omset Belum Lagi Mikirin Karyawannya Belum Lagi Mikirin Ini Itu Ya Urusan Pajak Urusan Dengan Pemerintah Urusan Dengan Langganan Nah Itu Akar Daripada Orang Mengalami Stress Gitu Ya Saudara Saya Cucur Aja Saudara Cucur Walaupun Saya Ini Kotbah Dari Semenjak 15 tahun Umur 15 tahun Tapi saya Ngomong Jujur Sama Saudara Setiap Kali Saya Mau Kotbah Itu Seringkali Ngalami Stress Tekanan Kenapa Karena Ada Banyak Tuntutan Dari Jemaat Banyak Ekspektasi Dari Jemaat Pasti Saya Tahu Ada Banyak Ekspektasi Saya Stres Kenapa Karena Saya Takut Gak Bisa Diterima Kotbah Saya Sama Jemaat Pasti Seringkali Saya Masih Ngalami Gitu Setiap Kali Mau Kotbah Udah Disiapin Udah Disiapin Udah Dibuat Sedemikian Rupa Dibuat Handout Didoakan Tetap Seringkali Masih Mau Naik Itu Masih Suka Stress Karena Saya Khawatir Gak Bisa Diterima Kotbah Saya Sama Jemaat Banyak Ibu Ibu Juga Stress Udah Belanja Jauh Jauh Hari Mau Masakin Yang Enak Buat Suaminya Sudara Belanja Bangun Pagi Pagi Sementara Suaminya Belum Bangun Dia Udah Bangun Masak Motongin Daging Motongin Sayur Masak Dibuat Sedemikian Rupa Supaya Suaminya Seneng Tapi Begitu Masakannya Jadi Stress Juga Kenapa Jangan-jangan Nanti Suaminya Gak Suka Jadi Itu Akar Daripada Orang Ngalami Stress Karena Hidup Ini Banyak Tuntutannya Banyak Tanggungjawab Banyak Orang Berekspektasi Dengan Kita Yang Mengerti Ini Katakan Amin Kasih Tau Kerikanan Enjoy Aja Jangan Stress Yang Mau Enjoy Angkat Tangan Yang Mau Enjoy Tepuk Tangan Yang Meriah Buat Allah Kita Katakan Sama-sama Yesus Yesus Sukacitaku Yesus Kekuatanku Penolong Dalam Kesesakan Kau 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 Sangat Terbukti Katakan Yesus Ayo Yesus Sukacitaku Yesus Kekuatanku Menolong Dalam Kesesakan Kau Sangat Terbukti Hatiku Bersuka Memuji Namamu Siwaku Permegang Kuangkat Tanganku Apapun Yang Terjadi Dalam Keadaanku Sukacitaku Hanya Di Dalam Ayo Katakan Siwaku Siwaku Bermegang Kuangkat Tanganku Apapun Yang Terjadi Dalam Keadaanku Sukacitaku Hanya Di Dalam Saya Berdoa Di Hari Spesial Ini Semua Kita Menang Dari Stres Karena Sukacita Kita Bukan Pada Harta Bukan Pada Kedudukan Bukan Pada Jabatan Bukan Pada Kekayaan Sukacita Kita Yaitu Tuhan Saya Percaya Kalau Sukacita Kita Tuhan Kita Pasti Menang Dari Stres Nah Saudara Perlu Ngerti Siapapun Kita Sehebat Apapun Kita Setinggi Apapun Kedudukan Kita Sekaya Apapun Kita Kita Tidak Mungkin Memuaskan Semua Orang Tidak Mungkin Memuaskan Semua Orang Tidak Mungkin Bisa Memenuhi Semua Ekspektasi Orang Supaya Kita Tidak Gampang Stres Saudara Mesti Ingat Itu Nah Lebih Dalam Apa Si Yang Menyebabkan Elia Itu Mengalami Stres Atau Tertekan Ada Dua Semua Di Ayat Yang Kesepuluh Mari Lihat Ayat Yang Kesepuluh Ayo Baca Sama Sama Dua Tiga Jawabnya Ayo Keras Dua Tiga Jawabnya Aku Bekerja Sekiat Kiatnya Bagi Tuhan Alas Semesta Alam Karena Orang Israel Meninggalkan Perjanjianmu Meruntuhkan Mesbah Mesbahmu Dan Membunuh Nabi Nabimu Dengan Pedang Terus Perhatikan Ini Hanya Aku Seorang Dirilah Yang Masih Hidup Dan Mereka Ingin Mencabut Nyawaku Perhatikan Yang Pertama Hanya Aku Seorang Dirilah Yang Masih Hidup Yang Pertama Kenapa Elia Mengalami Tekanan Atau Tertekan Ya Sedara Perhatikan Ini Setelah Tuhan Menjumpai Dia Tanya Dia Bersembunyi Karena Takut Mau Takut Ancaman Isabel Dan Pengen Mati Maka Tuhan Bilang Apa Kerjaanmu Di Dalam Goa Ini Nah Dia Menjawab Itu Yang Pertama Di Dalam Dia Dalam Keadaan Tertekan Dia Menjawab Hanya Aku Seorang Dirilah Yang Masih Hidup Perhatikan Baik-baik Kenapa Elia Tertekan Yang Pertama Karena Dia Merasa Sendirian Hati-hati Ya Sedara Kenapa Orang Stres Karena Dia Merasa Sendirian Sendiri Menghadapi Masalah Rasanya Enggak Ada Orang Peduli Enggak Ada Orang Sayang Bahkan Orang Yang Dekat Suami Istri Sepertinya Enggak Ngerti Enggak Ada Yang Bela Gitu Ya Sedara Enggak Ada Yang Peduli Nah Sedara Kalau Orang Suka Merasa Sendirian Maka Dia Akan Gampang Stres Kasih Tau Kiri Kanan Kamu Enggak Sendirian Gitu Ayo Bilang Kamu Enggak Sendirian Gitu Ya Orang Yang Merasa Sendirian Pasti Dia Akan Gampang Stres Dengerin Baik-baik Sedara Merasa Sendirian Adalah Tempat Dimana Setan Dengan Mudah Mengintimidasi Kita Jadi Sedara Kalau Ngomong Dunia Persetanan Persetanan Gitu Ya Kalau Mau Lihat Setan Kerja Tidak Perlu Sedara Capek-capek Kedukun Setan Akan Dengan Kerja Begitu Leluasa Mengintimidasi Hidup Sedara Kalau Sedara Merasa Sendirian Dia Paling Gampang Menekan Mengintimidasi Memasukkan Pikiran Pikiran Yang Negatif Dalam Hidup Sedara Saat Sedara Merasa Sendirian Kok Gak ada Yang Amin Kita Ini kan Suka Gitu Kalau Ngalami Masalah Rasanya Gak ada Yang Peduli Gak ada Yang Nolong Gak ada Yang Sama Dengan Aku Rasanya Yang Paling Susah Itu Satu Dunia Ini Cuma Aku Yang Paling Menderita Itu Aku Itu Tempat Dimana Iblis Paling Gampang Bekerja Dalam Hidup Kita Nah Sedara Bener gak Elia Itu Sendirian Coba Dibuka Ayat Yang Terakhir Satu Raja Raja 19 Ayat 18 Ayat Yang Terakhir Satu Raja Raja Coba Lihat Ternyata Baca Sama Sama Dua Tiga Tetapi Aku Akan Meninggalkan Tujuh Ribu Orang Di Israel Ya Ini Semua Orang Yang Tidak Sujud Menyembah Ba'ah Dan Yang Mulutnya Tidak Menyembah Ternyata Bukan Dia Sendirian Masih Ada Tujuh Ribu Orang Sebetulnya Temennya Cuma Dia Gak Masuk Dalam Komunitas Itu Makanya Saudara Dengarnya Ayo Yang Masih Suka Sendirian Masuk Dalam Komunitas Kalau Gak Punya Komunitas Komsel FA Buat FA Buat Komunitas Yang Bener Masa Saudara Buat Komunitas Dance Bisa Komunitas Sepeda Bisa Komunitas Apalagi Arisan Bisa Masa Gak Bisa Buat Komunitas Yang Bener Amen Amen Kasih Tahu Lagi Jangan Pernah Merasa Sendiri Aku Selalu Bersamamu Yang Percaya Boleh Tepuk tangan Yang Meria Buat Allah Kita Katakan Hatiku Bersuka Memusi Namamu Jiwaku Bermegah Angkat Tanganku Apapun Apapun Yang Terjadi Dalam Keadaanku Sukacitaku Hanya Di Dalam Yuk Mari kita Lihat Matius Eh Sebelum Matius 27 46 Saya Mau Tanya Sedara Yesus Itu Disebut Atau Nama Lain Daripada Yesus Waktu Lahir Itu Apa Mesias Yang Lain Disebut Juga Immanuel Ada Nama Immanuel Kenapa Si Dia Disebut Immanuel Pernah 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 Mikir Kenapa Yesus Itu Disebut Namanya Immanuel Apa Si Artinya Immanuel Allah Berserta Atau Bersama Dengan Kita Kenapa Yesus Namanya Tidak Disebut Didik Suprang Kenapa Disebut Immanuel Dengar Ya Dengar Ya Karena Tuhan Tahu Manusia Itu Suka Merasa Sendirian Makanya Dia Disebut Dengan Immanuel Supaya Kita Ngerti Bahwa Kita Hidup Ini Tidak Pernah Sendirian Minimal Ada Tuhan Yang Selalu Menyertai Kita Selama Lamanya Supaya Gak Gampang Stress Gak Gampang Tertekan Ingat Saudara Ngalami Masalah Seberat Apapun Juga Saudara Ngalami Masalah Ya Saudara Seberat Apapun Sebanyak Apapun Percayalah Saudara Gak Pernah Sendirian Minimal Tuhan Menyertai Saudara Amin Matius 24 Ayat 46 Ayo Baca Sama Sama Matius 24 Ayat 27 Ayat 46 Yuk Baca Sama Sama 2 3 Kira Kira Jam 3 Berserulah Yesus Dengan Suara Nyaring Eli Eli Lama Sabah Tani Artinya Allahku Allahku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Saudara Tau Kapan Dia berseru Ini Eli Eli Lama Sabah Tani Waktu Kapan Dia Mengungkapkan Ini Waktu Kapan Jam 3 Sore Dimana Dimana Dia Mengungkapkan Eli Eli Lama Sabah Tani Itu ada Gambarnya Di atas Kayu Salib Nah Saya Mau Tanya Selama Ini Saudara Mengenal Apa Yang Dia Tanggung Di atas Kayu Salib Penyakit Kita Apalagi Sengsara Kita Dengar Dengar Baik Eli Eli Lama Sabah Tani Artinya Dia Ditinggalkan Allah Sendirian Dengar Ini Kenapa Dia Ditinggalkan Allah Sendirian Yang Pertama Supaya Menanggung Dosa Manusia Tetapi Dengar Baik Saudara Yang Merasa Sendirian Perasaan Sendiri Saudara Juga Ditanggung Di atas Kayu Salib Dia Ngerti Kalau Manusia Merasa Sendirian Itu Berbahaya Makanya Dia Tanggung Itu Perasaan Sendirian Seberat Apapun Yang Saudara Alami Dalam Hidupmu Percayalah Engkau Tidak Pernah Sendirian Engkau Engkau Tidak Pernah Sendirian Ibrani 4 Ayat 15 Berkata Begini Dua Tika Yuk Sebab Imam Besar Yang Kita Punya Bukanlah Imam Besar Yang Tidak Dapat Turut Merasakan Kelemahan Kelemahan Kita Sebaliknya Sama Dengan Kita Ia Telah Dicobai Hanya Ia Tidak Berbuat Dosa Imam Besar Yaitu Yesus, merasakan kelemahan-kelemahan kita, ingat ini kita bisa datang kepada Yesus kapanpun dimanapun dan bagaimanapun ayo, sama-sama ngomong, dua, tiga ingat, yuk sama-sama, dua, tiga, ingat kita bisa datang kepada Yesus kapanpun dimanapun dan bagaimanapun, sekali lagi dua, tiga, ingat kita bisa datang kepada Yesus, kapanpun dimanapun dan bagaimanapun jadi saudara, kalau saudara ngalami tekanan, ngalami masalah apapun saudara hadapi ingat ini, ya dia sudah tanggung kesendirian saudara, dia sudah tanggung semua penderitaan saudara, dia sudah tanggung semua kelemahan saudara, jadi kapanpun dimanapun dan bagaimanapun saudara, setiap saat bisa datang kepada Yesus yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita katakan Yesus Yesus kekuatanku Yesus kekuatanku katakan penolong dalam kesesapkan kau sangat terbukti Yesus Yesus sukacita aku Yesus kekuatanku penolong dalam kesesapkan kesesapkan kau sangat terbukti katakan hatiku 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 bersuka Yesus kekuatanku memuji memuji namamu siwaku 10 kembali tadi ayat 10 coba perhatikan aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan ala semesta alam karena orang Israel meninggalkan perhatikan ini dia melayani segiat-giatnya dia kerja buat Tuhan mati-matian dia melayani Tuhan dan melayani umatnya bangsa Israel mati-matian tapi hasilnya dengerin baik-baik hasilnya orang-orang Israel bukannya bertobat balik sama Tuhan tapi justru meninggalkan Tuhan menyembah berhala malah membunuh dia ini membuat dia stres kenapa yang kedua karena dia merasa gagal orang itu kalau kalau sudah mati-matian kerja mati-matian bangun pagi-pagi kepala ganti kaki kaki ganti kepala sudah berjuang berusaha hasilnya tidak ada stres tidak terakhir terakhir sudah mati-matian ya saudara istri-istri sudah beli bahan dari semalaman ke pasar dari pagi sampai cari bahan tujuannya menyenangkan suaminya sudah gitu besok masak buangun pagi-pagi sementara suaminya masih ngorok masak sedemikian rupa supaya suaminya seneng begitu suaminya makan suaminya bilang orang enak ini makanan apa sambil orang Jawa bilang dilepah dibuang makanan stres saudara denger baik-baik Elia ngalami kayak gitu itu mati-matian dia pelayanan itu dia korbankan semua saudara ternyata hasilnya kayak begitu saudara nah saudara denger baik-baik denger ini baik-baik seringkali kita kalau menghadapi keadaan begini ya kita menjadi takut dalam mengambil satu keputusan dalam hidup ini kenapa karena kita sering terfokus dengan hasil yang kita lihat yang kita alami nah saudara denger baik-baik keputusan kita tidak pernah bisa membatasi kuasa Tuhan bekerja ini udah ulang tahun pertama ya masih kayak begini jawabnya ini kalau ulang tahun mau kado gak itu tadi ya kalau kalau aminnya begini amin 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 begitu ya itu saya percaya itu surga terbuka langsung langsung itu kado nya ngerocok gitu sayang gak ada yang amin aminnya penuh tekanan makanya nyanyinya juga susah padahal itu lagu suka cita kalau orang belum pernah belum menang dari stres gak bisa nyanyi lagu itu itu lagu khusus Tuhan kasih untuk menang dari stres denger yang kedua dengerin baik-baik dengerin baik-baik dengerin baik-baik ini serius apa yang seringkali kita lihat itu hasil dengerin dengerin ini gapnya kita sama Tuhan apa yang seringkali kita lihat itu hasil ternyata di hadapan Tuhan itu masih proses kita selalu berkata begini nihil gak ada hasilnya malah aku makin rugi aku makin hancur kita pikir itu hasil tapi Tuhan bilang masih proses nah itu yang seringkali kita gak bisa memahami kenapa ada gap saya kan pernah bersaksi ya saya hampir give up melayani di Semarang 5 tahun gak bisa gereja gaji saya masih suka nombokin gereja defisit sementara anak-anak sudah bertumbuh jadi besar butuh biaya banyak saya lihat 5 tahun itu saya pikir itu hasil saya udah mati-matian loh Tuhan jual rumah mengorbankan perasaan istri anak-anak mengorbankan mereka saya pikir saya udah mati-matian kok hasilnya begitu saya udah hampir give up tuh udah mau saya serahkan ke Pak Niko aja saya mau balik ke Serpong saya mau tak kerja aja lah saya mau kerja aja sambil pelayanan pikiran saya lebih terhormat itu daripada pelayanan kayak begini gak ada hasilnya ternyata Tuhan bilang yang kita pikir hasil itu proses masih proses nunggu 5 tahun lagi kasih tau kiri-kanan masih proses masih proses gitu ya masih proses gitu sabar ya sabar ya bro masih proses ingat ya ikut Tuhan ngiring Tuhan endingnya pasti pasti ikut Tuhan ngiring Tuhan endingnya pasti bahagia happy kan masa lupa percaya amin gitu makanya ada ada istilah ikut Tuhan itu ngeri ngeri sedap jadi jadi kalau saudara masih ngeri masih susah masih menderita itu berarti kok susah jawabnya itu berarti belum di ending belum ending berarti masih proses loh winter gitu gitu kalau belum happy berarti masih proses tapi percayalah endingnya pasti bahagia kasih tahu masih proses gitu ya pasti bahagia gitu bilang yang bahagia yang mau bahagia tepuk tangan yang meriah buat Tuhan hatiku bersuka memuji namamu waktu bermegang kuangkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku suka cintaku hanya di dalam ayo bersuka katakan hatiku bersuka memuji namamu siwaku bermegang diangkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku suka cintaku hanya di dalam nah bagian terakhir saya mau memberikan nasihat atau pesan yang simple bagaimana sih kita ini bisa menang dari stres ya stres gak bisa dihindari stres selalu kita harus hadapi setiap hari tapi kita bisa menang kok dari stres nah hasil daripada stres itu ada dua kalau kita menang ya hasil daripada stres ada dua kalau kita menang akan lebih baik tapi kalau kita kalah akan lebih buruk ya lebih buruk jadi stres gak bisa dihindari stres harus dikelola supaya kita ini menang gak bisa dihindari semua orang selama dia masih hidup status terus apapun dia pasti mengalami yang namanya stres tapi stres jangan sampai berkepanjangan harus dikelola supaya kita menang dari stres karena kalau dibiarkan kita gagal itu akan membuat keadaan kita lebih buruk tadi kayak Elia itu mau mati mau bunuh diri gak bergairah hidup gak punya pengharapan gak punya semangat nah itu kalau sampai kita gagal jadi orang pasif masa bodoh gak mau tahu nah itu akibatnya kalau kita kalah tapi kalau kita menang jadi lebih on fire jadi lebih menyala-nyala bisa jadi lebih semangat berani menghadapi kehidupan kita akan punya mental pemenang kalau menang sering menang dan saya berdoa jemaat kipi kronpilis krensuri adalah jemaat pemenang jemaat pemenang yang percaya tebu tangan yang meriah buat Allah kita nah mengelola stres itu dengan cara saudara harus memilih cara pandang atau paradigma yang benar salah memandang bisa menimbulkan salah paham nah paradigma contoh paradigma cara memandang itu apa pak paradigma contoh ya contoh ya ini lagi kebaktian ini saya lagi kotbah enak-enak misalkan terus saya lihat saya lihat nah ini kebetulan mantu sendiri gak apa-apa main hp gitu ya main hp nah coba saya begitu lihat main hp ada cara memandang macam-macam melihat hal itu ya kan saya lihat dia wah ini gak serius kotbah mertua kotbah gak serius dia main hp ini gak menghargai mertuanya gitu nah itu cara pandang tapi ternyata setelah di cek nah ini kan menimbulkan salah paham bisa menimbulkan salah paham setelah di cek ternyata dia gak main hp dia gak main medsos ternyata setelah di cek dia lagi nyatet kotbah saya nah cara pandang yang salah bisa menimbulkan kesalahpahaman ngerti ya nah oleh karena itu kita mesti punya pola pikir cara memandang yang benar terhadap sebuah stres itu dalam hidup ini nah supaya kita gak salah paham harus memandang dengan memakai kacamata Tuhan ngerti ya kalau ngalami stres pakai kacamata Tuhan apa kacamata Tuhan ayo baca sama-sama dua ayo dua tiga apapun yang keras dua tiga apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti mendatangkan kebaikan yang ngomongnya masih pada stres ayo dua tiga apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti mendatangkan kebaikan saya denger baik-baik ya denger baik-baik setiap masalah setiap situasi itu pasti ada sisi baik pasti ada sisi buruk nah yang namanya memakai kacamata Tuhan dengerin baik-baik jangan fokus dengan yang buruk fokus dengan yang baik pasti menang sama stres apapun masalahnya apapun masalahnya kalau saudara mau menang ini cara pandang ini ini sebenarnya simple ini bicara soal pola pikir ini yang seringkali kita ini tertipu kita lebih suka melihat sebuah masalah selalu dari sisi buruknya wah mati aku wah hancur aku wah ini selalu bilang ini mesti ini mesti begini ini mesti begini ini gara-gara ini selalu begitu kita kita gak pernah memandang dari kacamata Tuhan bahwa apapun yang terjadi segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan contoh ya simple yuk kejadian fasal 50 ayat 20 sebagai penutup yuk baca sama-sama ini perkataan orang yang mengalami masalah yang sangat berat dalam hidupnya gimana dia oleh saudara-saudara kandungnya diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi dibuang ke sumur kosong dijual ke pedagang Ismail dan karena itu dia di fitnah dan akibatnya dia masuk ke penjara yaitu Yusuf coba baca sama-sama 2 3 memang kamu telah merekar-rekahkan yang jahat terhadap aku tetapi Allah telah merekar-rekahkan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar coba lihat ya apa yang dialami oleh Yusuf ada sisi buruknya dia mengalami masalah dengan saudara-saudaranya sisi buruknya apa karena itu dia menderita itu sisi buruknya dia ngalami yang namanya sumur kosong itu sisi buruknya dia ngalami gimana hidup di sumur yang kosong dia ngalami di fitnah sekalipun dia gak salah dia ngalami penjara di penjara itu sisi buruknya tapi denger baik-baik ternyata apa yang dia alami itu ada sisi baiknya apa sisi baiknya ternyata maksud dari semua ini adalah untuk dia memelihara hidup suatu bangsa yang besar kalau dia gak pernah dijual oleh saudara-saudaranya dia gak pernah akan jadi orang nomor dua di Mesir denger ya denger baik-baik keputusan kita keputusan manusia terhadap kita pun tidak akan pernah bisa membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita itu catat baik-baik keputusan manusia terhadap kita keputusan kita sekalipun tidak akan pernah bisa membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja jangan pernah saudara-saudara merasa stres sekalipun orang mereka-reka yang jahat tapi Tuhan pakai itu untuk kebaikan Yusuf sehingga oleh karena itu dia menjadi orang nomor dua di Mesir dan dia bilang begini dia lihat sisi baiknya dia gak lihat sisi buruknya dia lihat sisi baiknya karena kamu aniaya aku karena kamu jual aku justru karena itulah Tuhan mengangkat aku menjadi orang nomor dua di Mesir dengan tujuan untuk memelihara hidupmu memelihara bangsa Israel memelihara bangsa yang besarin makanya Yusuf ketemu saudaranya gak bales dendam dia malah bilang ini kamsia ya kamsia karena lu dulu jual gue gue sekarang jadi orang nomor dua di Mesir kamsia 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 ketemu dia gak bales dendam kamsia kamsia ya Ruben kamsia karena kamu aniaya aku maka aku bisa sampai ke Mesir dan karena itu aku jadi orang nomor dua di Mesir kayaknya belum menang dari stress saya tunggu tunggu dari tadi amin 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 gak ada jemaat grand suri ini harusnya amin 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 percayalah kalau saudara bisa melihat dari kacamata Tuhan satu kali orang-orang yang mereka-reka yang jahat pada saudara yang membuat saudara menderita setiap begitu saudara ketemu saudara akan bilang kamsia ya kamsia karena kamu aniaya aku Tuhan angkat justru Tuhan angkat aku jauh lebih tinggi daripada yang aku rencanakan sudah menang sama stress sudah menang sama stress bisa bersuka cita hari ini bisa bersuka cita hari ini gitu ya jadi belajar pakai kacamata Tuhan jadi kalau sampai ada penderitaan hal-hal yang gak enak pakai kacamata Tuhan semua akan mendatangkan kembali ingat keputusanmu keputusan orang terhadap hidupmu tidak akan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara amin ini udah habis mestinya tapi rasanya kok saya masih pengen khutbah kayaknya belum pada menang soalnya masih pada stress semua belum pada menang saya berdoa masuk satu tahun semua menang semua jadi pemenang mari bangkit berdiri yuk kita masuk berjamuan saudara semua sudah siap dengan tubuh dan darah Tuhan yang mulia hanya ku temukan di dalammu Yesusku selamat menang Kasihmu Karya terbesar Dalam hidupku Pengorbananmu Yang selamatkan ku Engkau lah harga Yang tak ternilai Yang ku miliki Dan ku hargai Yesus tentang ku katu Ini karya terbesar Dalam hidupku Pengorbananmu Yang selamatkan ku Engkau lah harga Yang tak ternilai Yang ku miliki Dan ku hargai Yesus tentang ku katu Mari tutup mata kita Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan Ambil waktu sesaat Kita gak bisa hindari stres Gak bisa hindari tekanan Tetapi kita bisa menang Dari tekanan Tuhan mau sodara menang Ada banyak Firman yang hari ini kita belajar Dia menanggung semua kesendirian kita Dia menanggung semua Perasaan sendiri itu yang seringkali membuat kita stres Dia Immanuel Dia selalu menyertai kita Bahkan Saat kita merasa tidak ada seorang pun peduli kita Dia menyertai kita Dan hari ini dia mau sodara menang Dari tekanan-tekanan itu Dia mau sodara menang Miliki Cara pandang Pakai kacamata Tuhan Jangan selalu melihat masalah itu dari sisi buruk Sodara akan tenggelam dalam stres Lihat dari sisi yang baik Ingat Keputusanmu dan keputusan orang terhadap hidupmu Tidak akan pernah bisa membatasi kuasa Tuhan Untuk pekerja Dia Allah yang perkasa Dia Allah yang maha kuasa Ayo sodara berdoa Ayo berdoa Khususnya sodara yang ada dalam tekanan-tekanan yang berat hari-hari ini Ayo berdoa sodara berdoa Dia Tuhan Dia Tuhan Yang rindu sodara menang Kuralabataka Kuralabataka Berdoa sodara berdoa 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 Kuralabataka Lalu ada dosa yang Tuhan ingatkan Minta ampun sama Tuhan Berdoa 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 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Sudah dikasih Tuhan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini Adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetrakan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku Sudah dikasih Tuhan bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur Adalah persekutuan dengan darah Yesus Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Mari yang sudah menikmati angkat kedua tanganmu Sekarang angkat suaramu Terima kasih Tuhan 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 Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih, Yesus. 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 Terima kasih, Yesus.